KOTAKKU Aku tidak pernah mengerti poni di kotak ini. Kemanapun aku pergi, mereka bergosip dan memandangku aneh. Terus bertanya jika aku gugup. Apa mereka lupa pernikahannya besok? Mungkin mereka tidak sabar kita segera menikah seperti halnya aku. Ya, mereka akan merasa sangat keras saat sadar mereka ternyata salah tanggal. Undangannya salah. Di sini tertulis pernikahannya hari ini. Tapi aku mendapat harga bagus dari mereka. Semua poni di kota mendapat undangan ini. Karena putri juga diundang. Sayang, catering, bunga, pemusik, kita harus pindahkan semuanya ke hari ini. Apa? Di mana perencanaan pernikahanku? Kau bilang bisa melakukannya dengan harga setengah dari harga yang lain. Dan sekarang kau kirim undangan ke semua poni di kota dengan tanggal yang salah. Muffin? Aku benar-benar merusak undangannya. Aku merasa buruk. Hmm, mungkin itu menjelaskan kenapa aku tak pernah dapatkan undanganku. Aku bilang pada cranky aku bisa mencetak undangan dengan murah. Tapi itu kan berarti aku menyewa poni yang tidak berpengalaman menggunakan mesin pencetak. Oh, aku berharap ada cara untuk kembali ke masa lalu dan memperbaiki semuanya. Kembali ke masa lalu adalah pemikiran lama, temanku. Aku sedang bekerja tentang teori membuat waktu untuk mendatangimu. Pekerjaan sumber hidupku selama beberapa dekade. Bahkan senturi tentang penelitian dan eksperimen. Dan aku ambil berhasil memecahkan semuanya. Siapa yang tahu? Tapi, ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan oleh magic. Dimana ilmu dan matematika adalah magic yang sebenarnya. Seperti ini? Mereka cantik. Ah, iya. Kembang api tanpa nyala api ciptaanku. Aku tidak pernah temukan bagaimana menyalakan mereka. Bagaimana caramu belajar untuk membuat semua ini? Aku telah mempelajari ilmu pengetahuan semenuruh hidupku. Mulai sejak pengalaman traumatisku sebagai anak kuda, aku telah mencari cara untuk membuat dunia sekelilingku bisa dimengerti. Ilmu pengetahuan menjelaskan hal yang tidak mungkin menurut kita. Sekarang, kenapa kita datang kemari? Oh, iya. Oh, karena aku tidak sengaja mengirim undangan pernikahan Cranky dan Matilda untuk hari ini. Padahal seharusnya undangan pernikahannya besok. Ya ampun, aku benar-benar lupa. Dan aku masih harus untuk menyiapkan pakaianku. Rarity? Rarity? Aku mohon. Kau harus bantu aku. Aku kehilangan waktu. Tidak bisa kupercaya dan melupakan bawa pestanya sore ini. Ayo, kau membantu aku. Bantu aku. Bantu aku, Rarity. Bantu aku. Apa kau melihatnya, Rarity? Dia harus mengubah lengan pakaianku. Dan harus sekarang. Oh, terima kasih, Tuhan. Tunjukkan arahnya temanku. Eh, kenapa kau bawa aku kemarin? Rarity tidak akan pernah menghidupkan kakinya di... Ya ampun. Gaya mereka keren sekali. Teman-teman, aku berhadapan dengan becana besar dan aku tidak sengaja melihat gaya pesien menakjubkan milikmu. Bolehkah aku tahu nama penjahit kalian yang hebat itu? Oh iya, Men. Namanya adalah Aku. Aku? Nama yang kurang beruntung. Tidak, Men. Seperti aku membuat semua pakaianku sendiri. Kami semua begitu, Men. Kalau begitu kau harus membantuku. Aku perlu menjain pakaianku. Ini gawat darurat. Maaf, Men. Kami baru saja akan mulai finalnya. Apa kata yang sering kau ucapkan, Men? Entahlah, Men. Tapi kau tahu, saudara keempat kami tidak muncul. Jadi jika kau bermain dengan kami, kami akan mengubah pakaianmu. Maafkan aku, teman-teman. Tapi aku tidak bermain bowling. Split-nya, spare-nya, terlalu banyak variable. Variable? Apa yang kau bicarakan, Men? Lemparkan saja bolanya lurus. Tunggu dulu. Lurus? Baiklah. Aku akan mencoba teknik lurusmu itu. Mungkin cukup gila sehingga bisa berhasil. Apa kita tahu apa yang mereka bicarakan? Dilihat dari cara mereka berkumpul seperti itu, mungkin masalah persahabatan atau serangan monster. Serangan monster? Brass, aku akan menampilkan... Terima kasih.